assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar mam semuanya saya selalu berharap mam semuanya selalu dalam keadaan sehat balafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dilancarkan rezekinya urusannya ya dan selalu dalam lindungan Allah amin ini malam mam jadi satu harian saya tidak melakukan aktivitas rumah tangga ya jadi saya berangkat pagi dan saya baru pulang ke rumah itu sore gitu ya dan sudah sangat capek sekali dan Alhamdulillah untuk urusan masak memasak itu diselesaikan oleh anak gadis saya jadi Alhamdulillah ya tertolong ya mam jadi kebetulan sekolah tempat saya mengajar itu sedang persiapan untuk akreditasi sekolah mam gitu jadi menyiapkan borang-borang akreditasi itu eh saya lembur gitu ya saya dan teman-teman saya lembur nggak lembur apa ya cuman eh mempersiapkan itu sampai sore gitu loh mam jadi akhirnya ini malam setelah makan malam saya pun sebenarnya capek tapi tadi ya kita tuh kalau rumah bersih itu kalau mau tidur itu nyenyak itu entah itu perasaan saya atau gimana jadi kalau eh apa ya salah satu aktivitas sebelum tidur tuh yang wajib dilakukan kalau saya tuh bersih-bersih gitu loh mam ya jadi karena sore tadi nggak sempat saya bersih-bersih itu kan anak gadis kebetulan juga lagi banyak tugas sekali maka saya bersih-bersihnya ini mam ya jadi anak gadis juga nolong nyuci piring gitu kan dia tahu uminya capek sekali gitu kan mam Alhamdulillah dia juga masak untuk makan siang untuk makan malam gitu ya jadi hari ini saya memang benar-benar capek gitu tapi tetap tak bisa tidur mam meskipun capek bagaimanapun juga tetap tak bisa tidur selalu seperti itu karena mengingat eh rumah tuh masih apa ya berantakan gitu loh mam jadi akhirnya ini jelang mau tidur gitu ya anak gadis sebenarnya bilang besok ajalah mi gitu cuman saya benar-benar apa nggak nyaman gitu nanti percuma juga tidur nanti kualitas tidur itu kurang bagus gitu ya karena kita nggak nyenyak gitu karena kenapa seperti itu entah sugesti atau apa ya mam ya eh kalau kita tidur dalam keadaan meninggalkan sesuatu yang belum selesai tuh biasanya itu berpengaruh pada mood paginya gitu loh kalau saya mah gitu mam jadi kalau mood kita bagus bangun tidur tuh pagi lihat rumah masih bersih gitu itu itu membawa apa namanya ya tas sugesti saya jadi saya tuh ikut mood saya tuh ikut bagus gitu loh mam saya tuh orang yang mudi mood-mutan gitu mam ya kalau mood bagus itu bisa bagus seharian kalau lagi mood mood lagi nggak bagus tuh kadang-kadang bisa sampai seharian juga gitu ya semoga hanya saya ngalami kayak gini mam ya semoga mam semua tetap semangat menjalani aktivitas dan ini sambil bersih-bersih saya menggeser-geser sedikit posisi meja makan dan rak makan saya gitu ya jadi saya menggeser-geser sedikit Alhamdulillah ya udah kelihatan bersih ya itu rak makan saya saya sambil cek-cek apakah ada yang habis untuk saya belanja besoknya gitu mengingat saya memang orangnya nggak tipikal belanja mingguan belanja bulanan gitu mamnya pokoknya ada yang habis dalam satu hari itu besok pasti akan beli gitu ya belanjanya tuh gitu jadi nggak yang harus totali semua itu tidak dan di sini saya juga mencuci telur dan kebetulan sorenya itu saya pulang apa itu pulang dari tempat kerja itu itu anak gadis sesuai dengan amanah dari saya ya seminta tolong belikan telur satu papan karena stok telur di rumah yang kemarin saya baru beli mam tuh baru beli itu mam itu habis gitu namnya di rumah ini memang kalau untuk telur aduh ya nggak ditanya deh mam satu papan tuh hanya beberapa hari hari saja gitu ya anak-anak suka sih apapun gitu ya mau apa ya pokoknya telur ini memang kayaknya apa ya cepet lah itu seneng anak-anak kadang direbus gitu kadang dibuat spaghetti ala-ala gitu ya pokoknya itulah gitu telur mereka suka jadi karena kebetulan tadi anak gadis juga menghabiskan stok telur yang kemarin saya beli Mak dia masak telur balado gitu mam yang simpel sama nyayur bening gitu ya jadi telur itu habis dan saya refill hari ini saya cuci dulu kemudian saya refill saya isi di tempat telur saya yang sudah kosong itu mam dan ini paling hanya jangka beberapa hari aja gitu deh memang ya oh iya mam ya kemarin kan saya di video sebelumnya kan pernah bercerita bahwa di dapur ini tuh banyak kotak-kotak yang isinya pindahan dari lemari dari kitchen set lemari kitchen set saya yang sudah saya jual gitu ya jadi saya masukkan barang-barang kayak tupperware tupperware nya itu di dalam kerdos gitu dan Alhamdulillah tupperware tupperware itu akhirnya saya jual dan dibeli oleh sahabat dekat saya sendiri gitu mungkin dia membeli karena bukan karena butuh sih sebenarnya mungkin karena ingin nolong aja mam jadi akhirnya kotak-kotak yang kemarin itu cukup menyakitkan mata itu akhirnya tak ada lagi di dapur sehingga menjadi lebih bersih gitu ya mam ya dapur menjadi lebih cantik dan ini lanjut mam saya lanjut ke ruang tamu gitu ya ruang tamu ini juga sudah cukup membuat mata saya jadi sakit gitu ya mam ya anak-anak ya habis belajar anak-anak tuh suka belajar darinya tuh di ruang tamu karena memang lebih lapang ya mam ya daripada di kamar jadi itu juga membuat saya juga kepikiran ya kalau tidur tuh jadi oke deh saya nggak mau tidur dulu saya selesaiin dulu ini gitu jadi ini saya menggunakan apa ya eh sikat sikat atau bruce gitu ya bruce plastik itu mam ya untuk meh membersihkan kotoran-kotoran yang menempel debu-debu yang menempel di karpet ini gitu sebenarnya kalau ada vakum ini enak sekali mam ya kita bisa apa ya bisa lebih enak kerjanya gitu cuman memang disini saya nggak punya vakum cleaner gitu ya jadi saya hanya menggunakan alat-alat seadanya gitu ya penting debu-debu dalam apa itu hilang gitu jadi saya hanya menggunakan sikat ya sikat khusus memang yang saya beli hanya untuk mensikat apa namanya karpet ini gitu ya jadi setelah saya sikat saya gulung dan saya mulailah menyapu gitu mam ya jadi saya sapu gitu ya ya sapu-sapu gitu ya sampahnya paling hanya debu-debu gitu gitu tapi kan ini juga apa ya cukup membuat nggak enak aja mam ya mata gitu dan itulah mam aktivitas saya hari ini aktivitas malam sebelum tidur ya mam ya jadi saya cleaning motivation nya itu malam gitu jadi sekian dululah video kali ini mam terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk mam semuanya sudah dukung saya dan yang belum dukung yang baru hadir mohon supportnya ya mam tentu saya menjadi lebih apa ya lebih semangat untuk mengisi video-videonya lagi gitu ya mam ya dan sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalie